Megatron merupakan karakter vilain terkenal dalam berbagai warah laba Transformer seperti meliputi lini toy, komik, kartun, film, dan berbagai warah laba Transformer lainnya. Megatron sendiri digambarkan sebagai pemimpin utama dari grup Decepticon sekaligus rival abadi untuk pemimpin Autobot, yaitu Optimus Prime. Pemberian nama dari Megatron sendiri berasal dari kata Megaton, yaitu sebuah kata ukuran daya yang digunakan untuk mengukur besarnya sebuah ledakan nuklir. Yang pada intinya, nama itu menggambarkan bagaimana menakutkannya sifat dari Megatron sebagai sosok karakter vilain. Yang mana ia merupakan panglima perang tanpa belas kasih yang haus akan kekuatan yang percaya bahwa segala suatu hal akan menjadi milik bagi yang terkuat sehingga dialah yang berkuasa. Dalam lini mainan Micro Change, figur yang akan menjadi karakter desain asli dari Megatron itu pertama kali dirilis di Jepang tahun 1983. Yang mana sebelum diberi nama sebagai Megatron, figur ini merupakan sosok mainan robot yang dapat diubah menjadi pistol Walter P38 dengan tiga varian warna yang berbeda, yaitu hitam, silver, dan juga krum. Untuk varian silver, mainan tersebut hadir dalam bentuk khusus yang dilengkapi dengan berbagai aksesoris tambahan seperti yang terlihat pada sebuah film lawas dengan judul The Man From Uncle. Nah, untuk varian figur khusus inilah yang kemudian dilisensikan oleh Hasbro untuk dimasukkan dalam lini mainan Transformer pertama mereka pada tahun 1984. Sebelum muncul dalam kartun Transformer G1 dan juga Marvel Comic, desain dari Megatron yang telah kita lihat untuk saat itu merupakan desain jadi dari bentuk prototipenya yang pernah hadir dalam sebuah iklan mainan Micro Change yang dibuat sebagai promosi. Untuk aktor pengisi suara dari Megatron sendiri dalam kartun generasi pertama yaitu ada Frank Welker yang mana ia berhasil menghidupkan karakter Megatron dengan suara khas seraknya. Dalam versi kartun, selain berselisih dengan Autobot, Megatron juga terkadang selalu digambarkan berselisih dengan lieutenant perangnya yang tidak dapat ia percaya, yaitu Starscream. Dimana Starscream digambarkan selalu saja berencana untuk menggulingkannya sebagai pemimpin Decepticons. Tetapi, berbeda dengan versi komik, Megatron di sini digambarkan memiliki perselisihan dengan karakter yang berbeda, yaitu Soundwave. Setelah Megatron menjadi pemimpin Decepticon di Cybertron, Soundwave digambarkan selalu saja berusaha untuk menggulingkan kepemimpinannya di awal seris komik, tetapi berujung berakhir dengan tunduknya Soundwave sebagai bawahannya yang setia. Selain itu, versi komik juga telah menyempurnakan kisah asal-usul Megatron sebelum ia menjadi Decepticons, sekaligus pemimpin Decepticons. Yang mana pada awalnya, ia merupakan seorang gladiator sebelum perang di Cybertron terjadi. Baik versi kartun maupun versi komik, penampilan dari karakter Megatron berakhir dengan cara yang berbeda dalam dua warah laba tersebut. Seperti yang terjadi dalam serial kartun movie, Megatron digambarkan telah diubah menjadi Galvatron oleh Unicron setelah ia dibuang oleh Starscream dalam keadaan rusak berat setelah berhasil membunuh Optimus Prime. Sementara dalam versi komik, karakter Megatron dimatikan bukan dengan cara menjadi Galvatron, melainkan ia digambarkan menghilang dalam sebuah ledakan jembatan Spacebreed. Setelah berhasil membunuh Optimus Prime, Megatron yang menjadi paranoid dan berhalusinasi bahwa Optimus Prime selamat dari kematiannya, itu membuatnya menjadi gila sehingga memutuskan untuk meledakan tempat di mana ia bertarung. Meskipun kartun seri generasi pertama sudah berakhir pada saat itu, namun karakter Megatron tetap selalu dihadirkan dalam berbagai seri Transformer lainnya secara teratur, yang tentunya tampil dengan lebih banyak asal-usul cerita serta bentuk mainan atas nama dirinya. Tetapi dalam berbagai seri kartun lainnya, terkadang Megatron juga dihadirkan hanya sebagai karakter cameo atau karakter pendukung yang hanya muncul sementara, contohnya seperti pada seri Beast World. Kartun Transformer yang hadir pada tahun 1996 ini hanya menggambarkan kisah dari keturunan Decepticon yaitu Predacons yang juga bernama Megatron, yang berupaya mengubah sejarah dengan cara melakukan perjalanan waktu ke masa lalu untuk membunuh Optimus Prime. Selain seri tersebut, terdapat juga seri lainnya seperti Robot in the Sky yang bahkan sama sekali tidak menampilkan karakter Megatron di dalamnya. Oh iya, berbeda dengan Optimus Prime yang memiliki bentuk konsisten yang membuat kehadirannya selalu mudah untuk kita kenali dalam warah laba Transformer lainnya, Megatron sendiri cenderung malah akan selalu memiliki bentuk yang berubah-ubah ketika ia dimunculkan dalam berbagai seris. Penyebab hal ini terjadi karena pada tahun 1988, pemerintah Amerika yang telah melarang penggunaan bentuk senjata pada mainan anak-anak membuat Hasbro terpaksa untuk meninggalkan mode klasik pistol dari Megatron untuk konsep warah laba selanjutnya. Nah, hal ini telah diperlihatkan pada lini mainan Transformer generasi kedua tahun 1993 yang tidak lagi memperlihatkan mode alternatif Megatron menjadi senjata, melainkan dengan bentuk lain sebagai tank. Pada masa ini, sampai dengan tahun 2000-an, Megatron tetap terus ditampilkan dengan berbagai mode lainnya seperti sebagai jet, truck, dan masih banyak lagi bentuk lainnya. Tidak hanya mode alternatifnya saja, secara berurutan, kala itu bentuk dari Humanoid Megatron juga sangat jauh berbeda dari seri generasi pertama sebelumnya. Namun meski demikian, hal itu tidaklah berlangsung lama karena pada tahun 2007, Hasbro telah kembali konsisten mendesain bentuk Humanoid Megatron dengan kembali menambahkan bentuk Humanoid klasik dari kartun generasi pertama. Tetapi dalam Transformer Titan Retoon 2017, semua karakter yang diperlihatkan memiliki desain dengan gaya klasik, Hasbro tetap menetapkan mode alternatif Megatron menjadi sebuah tank. Namun terlepas dari bentuknya yang selalu berubah-ubah, profil Megatron masihlah tetap, yaitu sebagai prajurit tanpa ampun yang haus akan kekuasaan dan kekuatan seperti profil yang telah digambarkan pada Transformer generasi pertama. Dalam beberapa cerita, Megatron digambarkan merupakan pendiri awal dari Decepticons seperti yang terjadi pada komik Marvel. Namun dalam cerita lainnya, ia digambarkan hanyalah pemimpin baru Decepticons seperti yang terjadi pada seri buatan Michael Bay. Tetapi apapun itu, yang jelas dalam berbagai cerita, Megatron akan tetap selalu bersaing dengan rencana Starscream yang selalu mencoba untuk menggulingkan kepemimpinannya. Nah fans, mungkin cukup segini saja pembahasan kita tentang histori pembuatan dari desain Megatron untuk kali ini. Jangan lupa like video ini bila kalian suka atau langsung saja subscribe channel ini agar admin makin semangat membuat konten-konten menarik lainnya tentang dunia Transformer. Dan akhir kata, see you next video.